Jangan lupa subscribe, like, dan share Bagikan, bagikan, bagikan Yang udah subscribe makasih Yang belum subscribe dong Ini saya mengingati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Bismillah Al-Fatihah 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 bagian kelima dari yang lima dari rukun islam yaitu haji haji ini merupakan rukun dalam islam merupakan salah satu kewajiban pokok zohir yang harus dilaksanakan kepada orang-orang yang muslim tapi ibadah ini ibadah haji ini beda dengan ibadah-ibadah yang lainnya dan paling berat ibadah dibanding ibadah-ibadah yang lainnya adalah ibadah haji kenapa disebut paling berat disamping sehat jasmani sehat rohaninya termasuk ibadah maliah ibadah ibadah harta dan ibadah fisik maka apabila yang tiga perkara ini fisiknya hartanya dan ilmunya tidak dimiliki maka dia termasuk kategori yang belum mampu maka dalam baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis termasuk dalam ilmu fikih kalimatnya ibadah haji itu walaupun diwajibkan itu syaratnya bagi orang yang mampu di perjalanannya mampu di perjalanannya tetapi tidak mampu fisiknya fisiknya mampu tetapi hartanya tidak mampu mampu harta dan mampu fisiknya tetapi ilmunya belum bisa belum mampu juga jadi ibadah haji ini ilmu fisik dan harta tetapi apabila seseorang sudah mampu kemudian tidak buru-buru melaksanakan ibadah haji fisiknya kuat di perjalanan kendaraannya sudah ada hartanya juga mampu tidak melaksanakan maka diancam oleh kangjeng rasulullah silahkan pilih mati dalam keadaan yahudi dan nasroni na'udzubillah semang na'udzubillah jadi haji ini merupakan rukun dalam islam termasuk di dalamnya umroh maka dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah wa'atimul haja wal umroh ta'lillah pengorbanan fisiknya lillah karena Allah mengorbankan hartanya bukan karena apa-apa bukan karena pengen dipanggil Pak Haji tetapi lillah pengen mencari keriduan Allah kemudian belajar belajar dan belajar tentang ilmu haji itu juga lillah wa'atimul haja wal umroh ta'lillah sempurnakanlah ibadah haji dan umroh lillah karena Allah subhanahu wa ta'ala baik haji maupun umroh yang pertama kali dilaksanakan itu hukumnya wajib saya ulangi baik ibadah haji maupun ibadah umroh yang pertama kali dilaksanakan itu hukumnya wajib definisi wajib diganyar oleh Allah apabila dilaksanakan dan akan disiksa oleh Allah apabila ditinggalkan dengan syarat istatua dimana-mana sudah mampu jangan dikira umroh itu adalah hukumnya sunat yang pertama kali dilaksanakan hukumnya wajib disebutnya juga umroh tul islam jadi umroh yang pertama kali dilaksanakan itu adalah disebutnya umroh tul islam maka bagi orang yang haji apabila mendahulukan umroh sedangkan hajinya dibelakangkan kena dam kena penalti saya ulangi harusnya haji dulu wa'atimul haja sempurnakan haji wal umroh waw disitu waw atof artinya limutlakil jam i mutlak harus kumpulnya haji dulu baru umroh maka haji ada tiga satu haji ifrod dua haji tamatu tiga haji kiron apa itu haji ifrod haji ifrod itu adalah haji yang paling utama yaitu mendahulukan umroh untuk haji membelakangkan umroh untuk umroh ikhrom untuk haji imah umrohnya yang berhubungan dengan haji atau masing-masing tidak ada hubungannya dengan haji seperti pelaksanaannya di luar waktu hajian ah menunggu dipanggilnya berangkat haji mulai daftar bekasi 20 tahun daftar itu bagi orang yang daftar orang yang tidak daftar lebih-lebih yang daftar sekarang 20 tahun berangkat dulu umroh umpamanya nah wajib yang pertama kali maka dia nanti kenadam kenapa mendahulukan umroh membelangkangkan haji atau sama berangkat umroh yang berhubungan dengan haji begitu berangkat karena gelombang pertama menunggu untuk wukup lama takutnya tidak bisa menjaga yang membatalkan ikhrom untuk haji maka dilaksanakan dulu dihalalkan dulu yaitu umroh dulu nah disebutnya tamatu tamatu itu dari tamat ta'aya tamat tamat tu'an isi masdar yang artinya enak-enakan mestinya menjaga ini malah bersetubuh dengan istri melepas kain ikhrom benar menutup kepala boleh asal dilaksanakan dulu dihalalkan dulu disebut tahalul setelah ikhrom untuk umroh setelah melaksanakan niat dari mikot kemudian melaksanakan dua rukun yaitu tawab dengan sa'i kemudian dilaksanakan dengan tahalul tahalul itu menghalalkan apa yang diharamkan oleh haji atau umroh halal boleh silahkan cuma tidak mendapatkan predikat yang paling utama haji ifron haji tamatu mayoritas Indonesia termasuk saya ngomong tamatu kenapa yang ngarahinnya adalah harus tamatu dulu karena repot dia ngurusinnya si pengurusnya termasuk kewajiban kewajiban haji Indonesia kebanyakannya itu adalah ngambil dua hari di minaknya itu tidak sampai sempurna boleh boleh Al-Quran ada orang orang yang buru-buru pengen buru-buru ke Mekah mengambil dua hari boleh sama tidak apa-apa cuma utamanya tetap disempurnakan tiga hari di minaknya nah tamatu dulu umpamanya boleh boleh cuma dikenakan dam kenapa dikenakan dam semestinya haji dulu ini malah melaksanakan umroh setelah melaksanakan umroh tentunya ada tahalul yang tadinya diharamkan jadi halal kena dam penalti dan keutamaan keutamaan sehingga antara rukun haji dan rukun umroh itu sama kecuali wukuf was rukun beda rukun dengan wajib khusus dalam bab haji rukun dan wajib itu masing-masing beda perbeda dengan di luar haji rukun itu wajib juga arkanul islami utawi piro-piro rukun islam itu wajib kewajiban dalam islam sama rukun itu wajib juga furudul wuduk termasuk rukun wuduk di dalamnya sama itu-itu juga tetapi dalam bab haji antara rukun dan wajib itu adalah beda apa itu rukun apa itu haji sedangkan rukun apabila ditinggalkan mengakibatkan tidak sah hajinya tidak sah umrohnya makanya perhatikan kalau orang yang akan melaksanakan haji dan umroh harus benar-benar ilmunya sayang 30 juta umpamanya oke lah bisa dicari tetapi harus berangkat lagi karena tidak tidak sah tidak bisa dicari lagi duit mas sekian umpamanya sayang sayang jadi rukun rukun apabila ditinggalkan tidak bisa dibadalkan dengan yang lain tidak sah tetap harus dilaksanakan oleh pribadinya fardu'ain sedangkan wajib bisa dibadalkan dengan yang lain bisa ditinggalkan tetapi kena dam itu wajib namanya coba di waktu wukuf kan wajib semuanya baik yang sehat maupun yang sakit dibawa semuanya walaupun diimpus bawa impusannya ke arofa wajib kenapa tidak sah hajinya kalau tidak wukuf maka ada 6 rukun haji ada 6 rukun rukun umrah ada 5 siwal wukuf kecuali wukuf niat untuk ikhram haji atau untuk ikhram umrah di luar itu wukuf tidak untuk umrah tawab sa'i dicukur dan tartib harus paham jadi rukun rukun haji dan rukun umrah itu sama kecuali wukuf umrah tidak ada wukuf ada pun mabit di muzdalipah dan di minah itu adalah hukumnya wajib apabila ditinggalkan sah hajinya tetapi kena dam melontar jamarot tidak mampu karena sudah tua sakit atau sudah tua bisa nyuruh orang pak tolong kewajiban saya untuk melontar badalinya sama bapak ya nah kewajiban kalau kita membawa membadalkan yang lain pribadi dulu kewajiban kita dulu jangan mendahulukan orang kewajiban orang kewajiban pribadi dulu melaksanakan melontar setelah kewajiban beres baru melaksanakan badal boleh dibadalkan dengan yang lain kalau wajib tetapi kalau rukun tidak sah pak karena saya sakit badalkan saja ya kepada bapak saya ini dikasih upah mumpahnya 20 juta atau 100 juta umumannya wukub di arpah tidak sah walaupun besar 100 juta tidak sah haji itu adalah hanya kebaitullah aikos doulil haji bermaksud kebaitullah untuk melaksanakan haji dan umroh wahuwa minasyaro'il qodimati haji itu termasuk syariat-syariat yang dahulu setiap hak apa nabi diperintahkan dan melaksanakan haji wah seperti kan haji itu adalah produk lama jangankan kangjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi terakhir nabi yang pertama juga melaksanakan umroh melaksanakan haji wahuwa minasyaro'il qodimati bahwa haji itu adalah syariat-syariat terdahulu balma min nabi illa wahajja tidak ada satupun nabi illa wahajja kecuali harus melaksanakan haji haji kita buktikan tetapi ada yang disengketakan khilafan liman istasna hudan wasallihan hanya dua nabi yang diperbincangkan apakah dia melaksanakan apakah tidak yaitu nabi hud dan nabi soli nabi hud dan nabi soli waruwiya anna adama haja arba'ina sanatan milah hindi masyian diriwayatkan bahwa nabi adam alaih salam haja melaksanakan haji nabi adam arba'ina sanatan selama 40 tahun ratusan tapi kan usia nabi adam dia melaksanakan haji selama 40 tahun 40 kali berarti minal hindi dari india maka orang india banyak yang haji kesana banyak yang haji kesana nabi adam di india bagaimana memakai kendaraan masyian dengan berjalan kaki coba dari india ke maka tul mukarromah berjalan kaki berapa hari cuma beda jalan kakinya orang yang pendek-pendek seperti kita dan jalan kaki orang yang tinggi nabi adam tinggi orangnya langkahnya lain jangankan nabi adam yang tingkatnya sudah tinggi ada kekasih Allah yang bisa melangkah satu kali langkah sampai zulkarnaen namanya benar 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 dengar zulkarnaen satu dulukan itu dua tanduk artinya dari gunung sini ke gunung situ satu langkah dia dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala itu zulkarnaen apalagi nabi cuma diperintahkannya tidak seperti itu mampu bisa nabi di atas wali nabi jauh banget tingkatannya wali sudah dengar-dengar mancalaputra mancalaputri istilah bahasa kita jagoan lah istilah apalagi nabi tingkatnya lebih tinggi cuma tidak mendidik seperti itu tetap aja masyan seperti biasa cuma beda jalannya bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena haji itu produk lama kemudian ditetapkan oleh nabi ibrahim dan diteruskan oleh baginda rasulullah banyak produk-produk lama termasuk salah satunya haji produk lama masih diabadikan sampai sekarang termasuk haji para cendikian cendikiawan-cendikiawan muslim istilahnya al-akhdu al-istimror bil- bil- jadil apa bil- jadil maaf lupa 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 artinya saja islam itu yang dibawa oleh baginda rasulullah al-istimror bil- kodimi solih menetapkan produk lama yang dianggap masih eksis yang masih bagus wal-ahdu dan mengambil keputusan yang lebih baik itu itu islam namanya ada produk lama yang masih enak termasuk ya ini haji atau disempurnakan tidak dihapus tetapi disempurnakan seperti di zaman Nabi Yaakub dalam pernikahan pertikahan di zaman Nabi Yaakub boleh menikahi dua anak perempuan adik dan kakak sekaligus boleh syariatnya itu dihapus sampai sekarang tidak dihapus tetapi disempurnakan zaman Nabi Adam dipernikahan bisa cuma disilang terjadi pembunuhan itu tidak ridho orang ganteng mendapatkan istrinya yang jelek kemudian laki-laki yang jelek mendapatkan istri calon istri yang cakep dia beruntung tidak berkomentar tetapi yang ganteng komentar ke ayahnya Nabi Adam karena tidak ridho timbulah terjadilah pembunuhan diabadikan dalam Al-Quran nah dihapus itu tidak diadakan sampai sekarang syariatnya kemudian nama Yami Yaakub boleh dua adik kakak dijadikan istri pertama dan istri kedua adik kakak dua-duanya cantik ditikah dua-duanya boleh jadi istri pertama dan istri kedua datang Nabi Muhammad SAW tidak dihapus tetapi disempurnakan ditikah kakaknya umpamanya meninggal kakaknya adiknya belum belum punya suami tidak kalah cakep dibanding kakaknya ditikah adiknya istilah di kampung disebut turun ranjang atau sebaliknya adiknya ditikah adiknya ditikah meninggal adiknya umpamanya kakaknya belum punya suami tidak kalah cantik lagi tetapi nasibnya duluan adiknya ditikah kakaknya disebut naik ke ranjang bagaimana kalau dicerai boleh kalau tidak malu boleh ditikah kakaknya umpamanya tertarik sama adiknya dicerai adiknya boleh cuma waduh dikemanakan muka tidak sayang tidak malu sama kakak dan mertuha artinya berbicara hukum berbicara boleh nah itu istilah cendik kakak muslim menetapkan produk lama yang masih eksis dan menetapkan yang lebih baik itu menjadikan syariat bagi umatnya bagi seorang figur seorang pemimpin diganti ke pemimpinannya umpamanya yang masih bagus tetapkan kemudian mengambil lagi produk yang lebih bagus aslah yang lebih maslah nah itu dipraktekin sama kita sekecil apapun jadi RT RW atau apa saja jangan yang dulu dibuang kalau masih dihilangkan kalau masih baik laksanakan tetapkan nah kemudian datangkan produk program yang paling bagus itu seperti jadi Nabi Adam AS adalah melaksanakan haji selama 40 tahun berjalan dari India ke Makatul Mukarramah sedangkan Nabi Isa karena Nabi Isa itu belum meninggal nah menurut satu riwayat bahwa Nabi Isa AS Beliau melaksanakan haji sebelum diangkat oleh Allah ke langit yang disangka oleh orang-orang kafir bahwa Nabi disalib itu bahwa Nabi Isa itu adalah dibunuh padahal Nabi Isa tidak dibunuh Allah menyerupakan Nabi Isa kepada orang kafir itu waktu itu akhirnya yang dibunuh Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit diangkat Nabi Isa ke langit tapi yang dibunuh siapa yang akan membunuh Nabi Isa tadi diserupakan dengan wajah Nabi Isa akhirnya dia yang dibunuh disangkanya Nabi Isa itu sudah mati padahal belum menurut satu riwayat Nabi Isa melaksanakan hajinya itu adalah sebelum beliau turun lagi ke bumi nanti di akhir zaman Nabi Isa itu turun lagi turun lagi dikala sudah merajalela tidak ada satupun yang beriman kepada Allah tapi ada imam itu dulu imam siapa imam Mahdi setelah imam Mahdi muslim islam semuanya kubur semuanya turunlah Nabi Isa menurut satu riwayat Nabi Isa juga diwajibkan melaksanakan haji setelah turun ke bumi lagi tetapi sudah sebelum diangkat oleh Allah ke langit dalam hadis hadis hadisnya yang keutamaan haji dan umroh man man kodok nusukahu barang siapa yang menunaikan ibadah haji atau ibadah umroh wasaliman nasu min yadihi dan selamat dengan sesama min yadihi dari tangannya walisani dan artinya jadi perbuatan perbuat dia melaksanakan haji atau umroh dia selamat perbuatannya tidak ada dengan sesama itu dengan manusia itu tidak bermasalah yadihi walisani termasuk lisannya tidak pernah disakiti tidak sakit walisani gufiro lahu mata kodjam min zambih maka Allah akan mengampuni dosa yang sudah kelewat dan yang akan datang wah luar biasa itu haji itu orang yang melaksanakan ibadah haji karena Allah dosa yang sudah kita perbuat akan diampuni oleh Allah bahkan wama ta'akhor dan yang akan datang kalau lillahi ta'ala bagaimana berinfaknya haji umroh sama sama dari umroh ke umroh adalah menghapus dosa dikala diantara umroh kita melaksanakan ulah sehingga menimbulkan dosa baik dosa melaksanakan haji dihapus oleh Allah tapi dengan syarat dosanya dosa kecil kalau dosa besar ada aturannya dalam Islam bagaimana kalau berinfak di waktu haji atau waktu umroh orang yang berinfak satu rupiah saja satu dirham saja fidalika di waktu ibadah haji atau ibadah umroh yahdilu alfa alf alf alfin membandingi satu juta fima siwahu di selain haji dan umroh wah luar biasa maka orang kesempatan emas bagi orang yang melaksanakan haji atau umroh silahkan berinfak pahalanya besar seribu disini di luar di luar masjidil haram di luar waktu haji dan di waktu umroh bagaimana kalau di Madinah tidak ada hubungannya awas di Madinah itu tidak ada hubungannya haji dan umroh tidak maka tidak dianjurkan untuk membaca talbiah di Madinah tidak dianjurkan kenapa tidak ada hubungannya haji dan umroh kemudian cuma kata Rasulullah barang siapa yang haji dan bermaksud untuk jaruh ke makbari kekuburanku maka keinginannya dan akan dilipat gandakan pahalanya ada hadisnya ibadah satu sekali solatan di masjidku seribu 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 dibanding ibadah sholat di luar masjid nabawi kemudian siwal masjid haram kecuali di luar kecuali masjid haram masjid haram 100 ribu jadi 100 ribu satu kali di masjid haram seribu di masjid nabawi di luar bagaimana nah tidak jauh banget di luar biasa biasa di al-fajar di istiqlal umpamanya di masjid bandung yang baru itu namanya al-jabar sama si masjid Allah hanya seribu derajat itu seribu kali 999 di al-fajar satu kali di nabawi jadi 999 kali solat berjamaah di masjid masjid al-fajar cukup satu kali solat di masjid nabawi wah jauh banget apalagi di masjid haram 100 ribu itu mah 1 ribu di masjid nabawi 100 ribu di masjid haram nah cuma itu jadi maka ngambil arba'in 40 ada hadisnya barang siapa yang solat 40 waktu di masjid di masjid nabawi maka pahalanya sekian-sekian ini mah satu kali itu perbandingannya adalah seribu kali di luar masjid nabawi kalau kita solat satu kali di masjid haram 100 ribu dibanding solat di luar masjid haram waduh masya Allah maka rebutan ingat orang tersial marhum saya dulu itu termasuk orang suka dagang di pesantren saya ikut dagang tetangga disana karena membutuhkan saya ikut dagang waktu dipesantren kemudian minta doa pak saya mau berangkat dagang didoakan ke bapak yang bisa melaksakan ibadah haji itu orang mendambakan didambakan jadi haji itu didambakan oleh semua didambakan oleh semua cuma ada hubungannya dengan di pesantren pak haji tidak haji itu hajun isim pahil orang yang sedang melaksanakan ibadah haji di luar itu mampukan haji sebetulnya cuma sudah ada kebiasaan di Indonesia kalau sudah melaksanakan ibadah haji panggil pak haji panggil ibu haji sebenarnya haji itu orang yang sedang melaksanakan ibadah haji haji jadi jangan marah kalau tidak dipanggil pak haji saya ongkosnya berapa kesana itu tidak manggil haji ada yang orang marah tidak dipanggil pak haji lanjut datang disebutkan dalam hadis yang melaksanakan ibadah haji di setiap tahunnya itu adalah 70 ribu minal basari dari manusia dari manusia itu minimal 70 ribu setiap tahunnya itu apabila kurang dari jumlah 70 ribu maka Allah menyempurnakan diganti oleh malaikat kelihatannya orang lagi rame apa namanya kemarin itu yang dipaksin yang dipaksin itu apa namanya kopin tapi banyak tetap yang itu yang yang tawab kenapa Allah menggantikannya selalu ada pasti kalau tidak ada yang tawab hancurlah alam dunia kiamah diganti oleh Allah malaikat tetapi apabila lebih dari patut itu dengan kersannya Allah subhanahu wa ta'ala lanjut sedikit lagi nuktatun masalah lembut dihikayatkan dari Muhammad bin al-munkadiri annahu Muhammad haj Muhammad bin al-munkadiri hajjah salah saw salah sinah hajjatan beliau melaksanakan ibadah haji 33 kali haji apabila dia diakhir penghujung melaksanakan hajinya Allah yang lebih tahu terhadapku aku wukup di tempat ini di arfah yang ketiga yang pertama wukup adalah yang wajib diperuntukkan bukan untuk ayahku wasali satu anumi dan